Bismillah, Alhamdulillah, Amma Ba'adu Adapun mengenai pakaian, dasarnya adalah firman Allah Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid Quran Surat Al-Araf ayat 31 dan beberapa larangan yang berkaitan dengan bentuk pakaian untuk sholat Dalam hal ini, Ibn Rush ataupun penulis daripada buku ini beliau mengira bahwa mereka ataupun para ulama itu sepakat bahwa bentuk-bentuk pakaian yang tidak boleh dibakai untuk sholat adalah pakaian pas-pasan yang tidak bisa dipakai untuk menutupi tubuh secara normal Semua larangan yang menyangkut masalah pakaian itu adalah sebagai langkah pencegahan ataupun preventif supaya aurat itu tidak sampai terbuka Ibn Rush yakin bahwa tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa sholat dengan pakaian tersebut hukumnya tidak sah asalkan auratnya tidak terbuka bahkan menurut prinsip ulama-ulama madhab zahiri hal itu adalah wajib para ulama sepakat bahwa seorang laki-laki itu cukup mengenakan pakaian satu kain dalam sholat berdasarkan sebuah hadis Nabi pernah ditanya apakah seseorang itu boleh sholat dengan memakai satu kain saja maka beliau bersabda Apakah setiap kalian tidak ada yang mempunyai dua kain mereka berbeda pendapat tentang orang yang sholat dengan punggung dan perutnya itu terbuka menurut mayoritas ulama hukumnya boleh pasalnya punggung dan perut itu bukan aurat bagi seorang laki-laki ada sebagian ulama yang berpendapat aneh kata mereka hukumnya tidak boleh karena Rasulullah melarang seseorang itu sholat dengan mengenakan satu kain sebab tidak cukup untuk menutup pundaknya Mereka berpedaman pada firman Allah Wahai anak Adam Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid Quran Surat Al-Araf ayat 31 Para ulama sepakat bahwa pakaian wanita yang dianggap mencukupi untuk sholat ialah baju kurung dan kerudung Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang direwetkan dari Ummu Salamah yang kurang lebih artinya sesungguhnya ia bertanya kepada Rasulullah apa yang dikenakan oleh seorang wanita ketika ia sholat kemudian beliau menjawab kerudung dan juga baju kurung longgar yang dapat menutupi bagian luar telapak kakinya dan juga berdasarkan sebuah riwayat dari Aisyah dari Nabi yang bersabda Allah itu tidak berkenan menerima sholat seorang wanita kecuali dengan mengenakan kerudung dan juga direwetkan bahwa Aisyah, Maimunah, dan Ummu Salamah itu juga memberikan fatwa yang seperti itu semua ulama mengatakan bahwa seorang wanita yang sholat tanpa kerudung itu harus mengulang sholatnya waktu itu dan juga sesudahnya kecuali Imam Malik yang berpendapat bahwa ia hanya wajib mengulangi sholatnya pada waktu itu saja menurut mayoritas ulama seorang budak perempuan itu boleh sholat dalam keadaan kepala dan telapak kakinya terbuka namun Al-Hasan Al-Basri mewajibkannya untuk mengenakan kerudung sementara itu atau hanya menganjurkannya ada pun penyebab munculnya perbedaan pendapat tersebut adalah apakah suatu khitob ataupun perintah yang ditujukan kepada salah satu jenis manusia itu mencakup orang-orang yang berstatus merdeka sekaligus orang-orang yang berstatus budak atau hanya mencakup orang-orang yang berstatus budak saja mereka juga berbeda pendapat dalam masalah seorang lelaki yang sholat dengan mengenakan pakaian sutra sebagian dari mereka memperbolehkannya dan sebagian yang lain itu tidak memperbolehkannya namun ada juga sebagian ulama yang menganjurkan untuk mengulangi sholatnya pada waktu yang bersangkutan penyebab perbedaan pendapat mereka ataupun para ulama dalam masalah ini adalah apakah sesuatu yang dilarang secara mutlak untuk dijauhi itu merupakan syarat sahnya sholat ataukah? bukan para ulama yang menganggap itu sebagai sebuah syarat maka mereka berpendapat bahwa tidak boleh hukumnya sholat dengan memakai pakaian sutra sementara itu ulama-ulama yang menganggap memakai kain sutra itu berdosa tetapi sholatnya tetap sah mengatakan bahwa hal itu bukan merupakan syarat sah sholat sebagaimana bersuci yang merupakan syarat masalah ini sama seperti masalah tentang seseorang yang sholat di rumah yang digosop dan perselisihan pendapat tentang masalah ini cukup terkenal Allah alam biswa terima kasih selamat menikmati